Vinanya ini bener-bener diperkosa Atau dibunuh atau tidak Atau kecelakaan Ini gak dibuka Pembuktian tes DNA juga gak dilakukan Sidik jari juga enggak Handphone juga gak dibuka Satu lagi Handphone-nya Eki Itu tidak disita Kan Pak Rudiana itu anggota narkoba Pak Resesan narkoba Nah dalam BAP Rudiana Nomor 5 Ditanya oleh penyidik Dijawab oleh Rudiana Ada pun pelaku yang melakukan Tindak pidana tersebut adalah Satu Eko Ramadhani Kedua Terus disebutkan Sampai sebelas Sampai yang tiganya DPO itu Pak Itu jawaban Rudiana Pertanyaannya dari mana Pak Rudiana Kemudian menyebutkan Sampai sebelas pelaku Tiga diantaranya DPO itu Berarti sebenarnya dari ceritanya Pak Tony Ini ada satu benang lurus Satu benang merah Yaitu Bapak Rudiana Periksa Rudiananya Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Pak Tony Pak Tony RM Wah Anda panutan saya sekarang Waduh terima kasih dok Luar biasa loh Sampai Aduh aku bilang Aku kagum banget Dengan orang ini Berani banget Luar biasa Ya karena Menyuarakan kebenaran dok Tapi aku pengen tanya dulu Ini RM nya apa ini Richard Mel Boleh Biar ikut ke Bapak Aya Jadi RM itu pemberian Nama dari guru spiritual dok Jadi nama saya sih Tony aja sebenarnya Tony aja ya Jadi kata orang tua itu Dulu orang tua ya Kalau ngasih nama itu Jangan panjang-panjang katanya Nanti berat Itu mitos ya Tapi pendek banget Cuma empat Iya Tony Jadi dalam bahasa Apa Naptu ya Naptu bahasa Jawa itu Naptunya kalau Tony itu sembilan To itu tujuh Nah ini itu Nah dari Dari nah kata dasarnya itu Dua Jadi sembilan Oke Nah sembilan itu Ya ini namanya juga keyakinan ya Iya Beruntung itu kan Tapi ya semua Allah yang mengatur ya Saya pengen banyak tanya Tapi sebelum saya tanya nih Saya pengen Pengen tanya dulu Bang Tony sudah ngeliat belum ya Video rata Dibuat katanya Sudah meninggal dunia Ada yang kemaluannya dijahit Sudah liat belum Videonya sih belum Cuma semalam kan Saya di acara Ainews Ya Itu kan Rasman sendiri yang ngomong Iya Viral banget Iya Menyampaikan dengan berapi-api Masa kan Saya kemaluannya dijahit Kan gitu Muka saya di Ini kan Di edit ini Saya justru Baru tau Dari Pak Rasman Yang semalam Iya karena saya kan sibuk ya dok ya Jadi saya gak mengamati Tapi kok Pak Rasman sendiri ngomong Saya mau nahan ketawa dok Sebenarnya Semalam tuh Mungkin ada tuh ya Pas ke suit saya Saya nahan ketawa Ya cuma ya gak enak dok Ya Tenggapan ya bang Tenggapan ya bang Ya itu Itu kan gini Netizen Publik Itu reaksi netizen Ya reaksi publik Ada reaksi spontan Dimana publik Atau netizen ini Saat ini Sedang Mengharapkan Menginginkan keadilan Sementara siapapun Orangnya Yang dianggap Menghambat Menghalangi Ya Untuk mengungkap Kebenaran Ya Itu pasti Netizen bereaksi Loh dari mana Apakah Pak Rasman itu Dianggap Menghalangi Kebenaran Misalnya Contoh begini Saya tidak menganggap Bang Rasman Menghalangi Kebenaran Orang yang Menginginkan kebenaran Kemudian Dihambat atau Dihalangi Bukan Bukan itu Tetapi gini Ketika Bang Rasman Misalnya Mencecar Ya Orang-orang Yang mau Mengungkap Kebenaran Prosesnya panjang Dari mulai Saksi-saksi Yang sering Saya munculkan Bahwa Kehistiawan itu Berada di Bandung Saat kejadian Ketika saksi itu Tampil di televisi Maka orang-orang Yang mencecar ini Seolah-olah Tidak percaya Kan itu Padahal ini Mereka Orang kecil Lagi menyampaikan Kebenaran Lagi menyuarakan Kebenaran Itulah harus didengarkan Kemudian Orang-orang Siapapun itu Tidak percaya Dan terus Menggiring Seolah-olah Anda tuh bohong Enggak percaya Masa daya ingatnya Kok ingatkan Mereka-mereka ini Kami amati Pasti nih Dihujat oleh netizen Itu sebenarnya Bener gak Itu yang terjadi Jadi kesimpulannya Ya bukan Rasa saja Siapapun Siapapun Yang berusaha Dinilai oleh netizen Dinilai oleh netizen Menghalangi Orang yang ingin Menyuarakan Kebenaran Maka itu Akhirnya Menjadi Musum netizen Netizen Berreaksi Publik Berreaksi Dan saya Pernah mengatakan Ketika Pak Rizman Akan melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman Waktu di acara I News Saya katakan Kalau siapapun itu Kelompok manapun itu Kalau mau Kalau melaporkan Pak Eman Sulaiman Yang kita tahu Pak Eman Sulaiman ini Berani menegakkan Keadilan Kebenaran Di tengah situasi Mencekam Maka orang yang akan Melaporkan Orang yang melaporkan Pak Eman Sulaiman itu Pasti Saya bilang kan Berhadapan dengan netizen Pasti Masyarakat Indonesia Bergejolak Padahal kan harus Diapresiasi Bapak Hakimnya Itu Karena kita beruntung Mempunyai Hakim yang sangat berani Betul Pertanyaannya Bagaimana itu Kalau terjadi Dengan anaknya Orang yang Kontra dengan Pak Hakim Eman Pasti Mengharapkan Sosok Hakim yang Seperti Pak Eman Saya justru Gak nyangka loh Sebenernya Pak Tony Saya gak nyangka Ada Hakim yang Karena kan ini Mohon maaf ya Pak Tony Kita diskusi ya Kalau Pak Hakim Eman ini Memutuskan ini Jadi kontroversi Yang luar biasa Iya Iya kan Akan lebih mudah Bagi seorang Hakim Di peradilan Tentu disidangin aja lah Udah Cari aman aja Cari aman Karena ada kan ini Yang dipertaruhkan ini Institusi-institusi besar nih Iya Ini kan luar biasa Berani sekali Betul Iya betul Makanya Harusnya Kita ini Mengapresiasi Bila perlu Memberikan penghargaan Ya Institusi yang berwenang Itu bila perlu Memberikan penghargaan Kepada Pak Eman Sulaiman Yang sudah berani ya Iya Yang sudah berani Mengungkap Apa Memutus adil ya Perkara Peradilan Pegi Setiawan ini Tampak terpengaruh Pihak manapun Tidak terpengaruh Dan berdasarkan hukum Benar-benar fix hukum Berdasarkan hukum Oke Iya Mau saya kupas Boleh Saya sebelum kupas Kita mau buka Benar-benar Peradilan Kita mau buka Keadilan Dalam versi Vina dan Pegi Sebelumnya Saya buka dari awal ya Mungkin ya Pak Tony ya Sebelumnya saya pengen Tanya dulu Pak Tony Ini Vina ini Benar-benar ada gak sih Sebenarnya Vina Ada Vina-nya dulu nih Vina-nya ini Benar-benar ada Vina-nya benar-benar ada Bukan film Bukan ada Real ada Ada Musibahnya benar-benar ada Musibahnya benar-benar ada Oke Pertanyaan saya yang kedua Vina-nya ini Benar-benar diperkosa Atau dibunuh Atau tidak Berdasarkan Atau kecelakaan Kalau saya begini Karena saya tidak Menyaksikan langsung Tidak melihat langsung Maka saya Mempelajari Berdasarkan Putusan pengadilan Nah Dari putusan pengadilan Atas nama Sakatatal Nomor 16 Karena masih anak Jadi terpisah waktu itu Kemudian Putusan Nomor 3 Atas nama Rifaldi Dan Eko Ramadhani Dan putusan Nomor 4 Pit ya Tahun 2017 Atas nama Hadisah Putra Dan kawan-kawan Ada 5 Jadi total itu 5 2 Dan 1 Jadi total 8 Nah Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Atas nama 8 terpidana tersebut Memang Ada yang namanya Pisum etrepertum Ada Ada Pisum etrepertum itu Terkait dengan Pertanyaan dokter Ya Itu Ditemukan Sperma Di kemaluan Bina Almarhum Bina Almarhum Bina Berarti Diperkosa Antara Ada hubungan seksual Atau diperkosa Ya Memang Tidak menjelaskan Bahwa Adanya sperma itu Adalah diperkosa Kan Namun Ada sperma Kan Kemudian Diponis lah Pembunuhan Berencana Pasal 340 Dan Persebuhan Dengan anak Jadi kalau Orangnya dewasa itu Bukan pasal Pemerkosaan dok Ya itu Ada undang-undang Yang lebih khusus Mengatur Yaitu Melakukan Kekerasan Memaksa anak Untuk Melakukan Persebuhan Dengannya Karena Vina masih Di bawah umur Waktu itu Kalau gak salah Umurnya masih 16 Nah Ada pasal tersebut Ya Dan terbukti Ya Tujuh orang itu Terkait Pemeriksaan ya Terkait dengan Persebuhan anak Namun Setelah saya pelajari Putusan pengadilan Sepertinya Terlalu sederhana Dakwaan itu Dalam arti Dakwaan itu Ya Dan pembuktian Pembuktian Saksi-saksi Sampai Terakhir Putusan Ini terlalu Sederhana Dakwaannya Pembuktiannya Itu Tidak pernah Terungkap Bagaimana Perencanaannya Ketemunya Berapa kali Para pelaku Oke Yang namanya Pembunan berencana Itu pasti Direncanakan Pasti ada Motif Apakah motifnya Dendam Apakah motifnya Misalnya karena Asmarah Cintanya ditolak Ataukah motifnya Karena hal lain Yang membuat Akhirnya Pengen Bunuh Ini tidak pernah Terungkap Dalam putusan Pengadilan itu Tidak ada Motifnya Tidak terungkap Itu yang saya Maksud Sangat sederhana Tapi kok Terbukti Tapi kok Hukumannya Barat sekali Soalnya hidup Iya Itu dia Makanya Saya bahas Nanti Apakah Kasus ini Tadi kan Pertanyaannya Ada atau tidak Kan Nah makanya Selanjutkan Kemudian Di dalam Putusan pengadilan Juga Tadi tidak terungkap Perencanaannya Bagaimana Itu tidak terungkap Padahal diponis Pembunuhan Berencana Tapi bagaimana Merencanakannya Ketemu Berapa kali Mengatur peran Peran sebagai apa Antara pelaku Itu tidak ada Padahal dalam Pembunuhan Berencana Seharusnya Pertama Ada motif Ya motif Motif itu kan Yang mendasari Melakukan pembunuhan Itu kan motif Kedua Ya kedua Itu ada Persamaan niat Jadi Dalam ilmu Kriminologi Ada istilah Meeting of Minds Oke Persamaan niat Walaupun awalnya Yang dendam itu Satu orang Kan itu Tetapi Kalau kemudian Diajak satu tim Punya visi-visi sama Ya akhirnya Di pertemuan-pertemuan Berikutnya itu Jadi ada kesamaan niat Oke Kemudian direncanakan lah Tidak pernah terungkap Dalam putusan pengadilan Atas 6-8 Terpidana itu Kalau gak salah 7 orang itu Sebut tidak mengakui Kalau gak salah kan Sampil akhir di persidangan Juga tidak mengakui kan Dia tidak mengakui Dia itu Ada yang Ada mengakui Pasrah Karena Mengaku kan Pasrah Karena sudah tidak tahan kan Dengan penganiayaan Oke lah Itu nanti cerita Setelah putusan Kalau yang itu Sekarang putusan dulu Nah kemudian Dalam Putusan pengadilan juga Ada kesaksian Anak buahnya Rudiana Anak buahnya Rudiana Bernama Dodi Irwanto Dan Gugun Gumilar Ia mengaku Telah Mengecek CCTV Di lokasi kejadian Ada Ada Namun Belum dibuka Bayangkan Di pengadilan Tidak dibuka Tidak dibuka Dan Saksi itu Mengatakan Sudah mengecek CCTV Di lokasi kejadian Itu tertuang Dalam putusan pengadilan Lah Pak Tony Ini kan kasus Sederhana sekali Sebenarnya ya Betul Ini kan bukan Sorry ya Bukan mafia ya Ada perempuan Dan laki-laki Diperkosa Dibunuh Terus ditinggalkan Di jalan Artinya ada CCTV Yang kedua Ada cybercrime Berarti kan bisa Di forensik Satu lagi Ada enam Handphone Yang disita Sebagai barang Bukti Termasuk handphonenya Pina Tidak dibuka Tidak dibuka Saya tuh baru Forensik aja Kan bisa kenal dong Harus eksperma Siapa dari DNA Betul Ini tidak dilakukan Tidak dilakukan Sidik jari Tidak dilakukan Tidak dilakukan Bayangkan Dalam amar putusan Atas nama Delapan terpidana itu Menetapkan Barang bukti Berupa Ya Di antaranya Kayu balok Helm Dan seterusnya Yang mungkin bisa dipegang Oleh para pelaku Ya Tetapi Tidak pernah dilakukan Sidik jari Kemudian Ditemukan Seperma Di tubuh Pina Almarhum Tidak pernah Dilakukan tes DNA Tetapi Anehnya Satu seperma Ya Bisa menghukum Tujuh orang Kecuali saka tatal Yang tidak ikut Melakukan persubuhan Itu satu sperma Satu seperma Ya kan ditemukan Satu sperma Ya Seperma gak tahu Seperma gak tahu Artinya Kalau Kalau mau menghukum Orang Harusnya Dilakukan tes DNA Kenapa gak dilakukan Ya ini dia Menjadi PRR Ya Bapak Kapolri Yang sekarang kan Yang saat ini Sedang mengevaluasi Kinerja penyidik Terdahulu Pada tahun 2016-2017 Oke Tapi fix itu Tidak dilakukan Tidak dilakukan CCTV-nya Saya punya putusan pengadilannya CCTV-nya ini hilang CCTV-nya itu masih ada CCTV-nya itu masih ada Masih ada Masih ada Diakinin Pak Tony Saya yakin masih ada Karena dari keterangan saksi Kalimatnya begini Saksi telah mengecek CCTV Di lokasi kejadian Namun Belum dibuka Berarti Kalau Kalau sampai ada kalimat Belum dibuka Berarti CCTV itu ada Dipegang Iya ada dong Atau belum diperiksa Nah Pengakuannya seperti itu Tapi kan kita gak tahu Jangankan penyidik Ya Kita saja dong Ya Kalau ada suatu kejadian Kemudian Kita nyari segera Petunjuk yang ada disitu Apakah ada CCTV Kita segera loh Langsung ke operator Melihat CCTV Betul gak? Betul Apalagi Naluri seorang penyidik Harusnya Bener gak? Betul Jadi Kalau dalam putusan itu Belum dibuka Saya justru meyakini Udah dibuka Ya Tapi ngebukanya itu Dok Agak lama Delapan orang ini Keburu Oke Keburu diintrogasi Keburu yang muncul Gambar-gambar yang dianiaya Itu kan Oke Ya waktu itu kan Nah sehingga Ini keyakinan saya ya Sehingga Ketika CCTV itu Dibuka Ya misalnya Wah beda kan Itu yang alternatif pertama Yang kedua Kalau memang Kalau memang Semuanya itu Ini gak dibuka Pembuktian tes DNA juga Gak dilakukan Silik jari juga Enggak Handphone juga Enggak dibuka Satu lagi Handphonenya Eki Itu tidak disita Handphonenya Eki Tidak disita Tidak ada disitu Handphone pelaku Juga tidak dibuka Handphone pelaku Tidak dibuka Handphone pindah Tidak dibuka Saya Dari mana Saya mengatakan Handphonenya Eki Tidak dibuka Ada 6 handphone Dok Yang tertuang Dalam putusan Menjadi barang bukti itu Lalu saya tanya Sama Liga Akbar Liga Ini ada 6 handphone Ada gak handphonenya Eki Kamu kan akrab Sama Eki Pina Iya Gak ada Handphonenya Eki tahu Tahu Opo Disini gak ada Gak ada katanya Kan jadi Kayak diumpetin ini Artinya Ini Tidak diungkap Secara serius Seperti ada yang Ditutup-tutupi Kalau begitu Saya menyimpulkan Dari sekian banyak Kejanggalan-kejanggalan Tadi Dakwaan yang begitu Sederhana Kemudian Pembuktian yang Tidak Mengedepankan Sky-typic evidence Nah kemudian Handphone yang Belum dibuka Tadi CCTV Yang belum dibuka Ada keterangan Liga Akbar Yang kemudian Merasa Waktu itu Kesaksiannya Diarahkan oleh Pak Rudiana Akhirnya saya Menyimpulkan Dua hal Apa Pak? Pertama Saya menyimpulkan Jangan-jangan Pak Rudiana ini Tau semuanya Bapaknya Eki ini Oke Iya jangan-jangan Tapi kan anaknya Juga korban Pak Ya itu dia Kenapa Kalau anaknya korban Kenapa CCTV itu Tidak dibuka Kenapa Handphone-nya Anaknya itu Tidak dijadikan Barang bukti Betul juga ya Iya Lalu kenapa Saya harus Rudiana Karena yang mengamankan Delapan pelaku itu adalah Rudiana Pak Berdasarkan informasi Dari AF Kan awal kejadiannya Itu Pak Rudiana Itu berada di rumah Ini berdasarkan Putusan pengadilan ya Pak Iya Ada di rumah Lalu dapat kabar lah Dari rekan anggotanya Bahwa anaknya itu Berada di RSUD Gunung Jati Lalu Pak Rudiana Dateng lah ke RSUD Gunung Jati Begitu dilihat Benar lah anaknya Begitu dilihat Ini Kecelakaan Janggal Karena banyak luka Di organ tubuhnya Lalu dia cek TKP Lalu kemudian ke Polsek Talun Ngecek motor Semakin janggal Katanya motornya Tidak banyak yang rusak Nah Akhirnya Itu tanggal 27 Agustus Malam Tanggal 31 Agustus 2016 Pak Rudiana ini Menemui AF Oke Ya AF mengatakan Yang ribut-ribut Waktu malam minggu itu Biasanya nongkrong Di depan SMP 11 perjuangan Lalu Si Rudiana ngomong Ya sudah Kalau nongkrong lagi Kabari saya Itu jam 10 pagi Nah kemudian AF Rupa Rudiana pulang Kemudian AF Jam 12 siang Ngabari Rudiana Bahwa orang yang ribut-ribut Waktu malam minggu itu Sudah ada Pada nongkrong Rudiana dateng lah Ke TKP Ke tempat nongkrong-nongkrong Anak-anak itu Yang akhirnya jadi terpidana itu kan Oke Diangkutlah semua itu Ditangkap semua Oleh Pak Rudiana Oleh Pak Rudiana Pertanyaannya Dari mana Mereka tahu bahwa Mereka itu adalah pelakunya Dari mana Pak Rudiana tahu Betul gak? Betul Tidak melihat langsung Di TKP Cuma berdasarkan Cuma berdasarkan Dongkong saja Iya berdasarkan keterangan AF saja Itulah sebabnya Akhirnya Ya Saya menyimpulkan Ini Pak Rudiana ini Ya Menyimpan sesuatu Dan banyak tahu Seharusnya Securiga Akhirnya Pak Rudiana inilah Yang Saya yakini ya Membuat Suatu Skenario Sehingga kalau begitu Saya meyakini Yang disidangkan ini Sampai Delapan orang itu Diponis Bersalah Yang tujuh Seumur hidup Yang satu Delapan tahun Karena masih anak Yang disidangkan Saya meyakini Ini skenario Buset sampai Seperti itu Pak Itu Opsi satu Opsi keduanya Ya Opsi keduanya Karena ini Skenario Tentu Menutupi Suatu Cerita yang lebih besar Ya Cerita atau kasus Yang lebih besar Ya kalau Kalau mau diungkap Apa adanya Ya Ungkap saja Harusnya Apalagi anaknya Ungkap saja Harusnya kan Harusnya Iya Lalu kenapa Saya mengatakan Seperti itu Karena tadi Tanda-tandanya Kenapa Handphone-nya Eki Tidak disita Bukannya Handphone itu Jadi petunjuk Segera Siapa sih Yang menghubungi Eki Ya gak Siapa sih Yang ngajak Eki Terakhir kali Ketemu Siapa sih Yang ancam Eki Siapa sih Yang suka sama Eki Dan macam-macam Itu kan Pak Bisa ditelusuri Apalagi zaman sekarang Sudah canggih semua Iya 2016 Handphone Sudah canggih CCTV ada Betul Bisa track location pula Iya Nah jadi Kesimpulannya Kesimpulannya Ke pertanyaan awal tadi Apakah ada Pemerkosaan Dari putusan Pengadilan tadi Pak Saya hanya Mempercayai Adanya Pakta Fisum Udah itu aja Lain-lainnya Koronologis Dalam dakwaan Keterangan Saksi-saksi Dan seterusnya Ya Saya Tidak yakin Tidak bisa diambil Iya Tumah Peristiwa ini ada Karena adanya Fisum Oke Tapi Fisum Fisum dilakukan Fisum Fiks dilakukan Fisum dilakukan Otopsi Otopsi dilakukan Jadi Otopsi dilakukan Pada tanggal 13 September 2016 Kejadian itu Dok 27 Agustus 2016 Oke Fisumnya Fisumnya Otopsi dilakukan 13 September 2016 Satu bulan Hampir satu bulan Kemudian Dua mingguan Dua mingguan kemudian Iya dua minggu Oke Nah Jadi Hasil Fisum itu Kan Fakta ya Itu Alat bukti Saya masih meyakini Karena adanya Fisum Ya Sepanjang Tidak ada yang bisa Membuktikan sebaliknya Hasil Fisum itu Bener Bener atau tidak Kan itu Sepanjang tidak ada yang Membuktikan sebaliknya Maka saya masih menganggap Hasil Fisum itu Adalah Benar Ya Dan fakta Fisum Yang saya yakin Bahwa peristiwa itu Ada Oke Hanya saja pelakunya Siapa Nah itu Kan itu Itu Nah ini ajaib itu Satu Kepada waktu Fakta persidangan 8 tahun yang lalu Itu ditentukan Sudah masuk penjara nih Sudah nih Sudah diadakan hukuman nih Katanya ada 3 DPO Ya DPO itu Ya Lagi-lagi Yang memunculkan Adalah Rudiana Saya mempunyai BAP-nya Rudiana Tahun 2016 Saya lanjutkan Setelah Rudiana Mengamankan 8 orang itu 7 orang sebenarnya Yang diamankan Karena yang 1 orang itu Ripaldi itu Sudah berada di dalam Kasus lain Kemudian diambil Tahanannya itu Disatukan Digabungkan Oke Ya Nah 8 orang lah Saya anggap ya Kesimpulannya Yang mengamankan Rudiana Yang 7 dari luar itu Berdasarkan keterangan air Nah Kemudian Diamankan Tadi jam 12 Pak Ada waktu 6 jam setengah Pak Rudiana Mengintrograsi 8 orang itu Oke Kemudian Baru dilaporkan Secara resmi Ke reserse kriminal Kan Pak Rudiana Itu anggota narkoba Pak Reserse narkoba Baru dilaporkan Ke reskrim Reserse kriminal Umum Itu Hari itu juga Jam 18 30 Pak Setengah 7 Nah Dalam BAP Rudiana Nomor 5 Ya Ditanya oleh penyidik Tahukah sodara Identitas para pelaku Yang melakukan Pembunuhan Berencana Dan Persebuan anak Dijawab oleh Rudiana Ada pun Pelaku yang melakukan Tindak pidana tersebut Adalah Satu Eko Ramadhani Kedua Ripaldi Terus Disebutkan Sampai 11 Sampai yang 3 nya DPO itu Pak Itu jawaban Rudiana Oh Pertanyaannya Dari mana Pak Rudiana Kemudian Menyebutkan Sampai 11 pelaku 3 diantaranya DPO itu Termasuk PGLSP Untuk Rudiana Itu 3 asal itu Dari Dari Rudiana Bukan Hasil dari persidangan Bukan Dari Rudiana Itu baru Baru BAP Pak BAP Kemudian kan Di BAP itu Dikirim ke Jaksa Berkas itu kan Kemudian disidangkan Tapi muncul nih Benar 3 Muncul Nah Di dalam putusan pengadilan Kemudian 3 DPO itu Muncul kan Dan akhirnya Dalam putusan juga 3 orang Itu DPO Andi Dhani Dan Peggy Alias Perong Nah Lalu Dalam DPO itu Waktu Polda Jawa Barat Merilis DPO Pada tanggal 14 Mei 2024 Alamat DPO itu Pak Semuanya Di Desa Banjarwangunan Nah Sementara Kalau Peggy Setiawan itu Pak Peggy Setiawan Itu di Desa Kempongpongan Beda Kecamatan Pak Beda desa Beda Kecamatan Jadi kalau DPO Yang dirilis oleh Polda Ya Itu Tiga-tiganya Alamatnya Di Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Sementara Peggy Setiawan Klien kami Yang ditangkap itu Alamatnya itu Di Desa Kempongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Beda Kecamatan Desanya Apalagi jauh Pak Sama nama doang Ya Sama nama doang Nama juga sebenarnya Peggy Alias Perong Dalam DPO itu Pak Bukan Peggy Setiawan Oh Ciri-ciri juga beda Dalam DPO Ciri-ciri Peggy Alias Perong Itu rambutnya keriting Tinggi badannya Rambutnya 160 Umurnya 30 tahun Agak pendek ya Berarti ya Iya 30 tahun umurnya Nah Yang ditangkap ini Ya Tinggi Rambutnya tidak keriting Lurus tadi Iya Tinggi badannya Juga lebih tinggi ini Iya Kemudian tinggalnya Tidak di Banjarwangunan Melainkan di Desa Kempongpongan Jauh sekali Lalu dari mana Tiga DPO itu Kemudian Alamatnya di Banjarwangunan Dari Rudiana Pak Sejak PAP itu Pertama kali itu Nanti deh saya kasih PAPnya Berarti sebenarnya Dari ceritanya Pak Tony Ini ada satu benang Lurus Satu benang merah Yaitu Bapak Rudiana Periksa Rudiananya Makanya tadi denger kabar Pak Rudiana dilaporkan oleh Pengacaranya terpidana Pak Oto Dan rekan-rekan Itu bagus Bukan untuk Memenjarakan Pak Rudiana Tetapi ini Satu instrumen Satu alat Agar memaksa Pak Rudiana Agar membuka Yang sebenarnya Yang terjadi ini apa? Iya betul Karena sepertinya Ada yang ditutupi Ada sesuatu yang Disembunyikan Jelas Pak Sekarang Dari handphone Anaknya yang Tidak disita Iya Pak Kemudian dari CCTV Yang tidak dibuka Dari 6 handphone Lainnya Yang milik PINAH Dan milik pelaku Itu juga tidak dibuka Arti tidak dibuka Itu tidak ada Keterangan Dalam putusan pengadilan Yang bersumber Dari handphone Handphone itu Lalu Kalau handphonenya 6 handphone itu Disita CCTV Terutama handphone Lalu mau menjelaskan Apa Handphone itu disita Oke Yang namanya Barang bukti disita Adalah untuk Memperterang Suatu peristiwa Melengkapi Alat bukti Kan gitu Memperterang Misalnya Oh ini motifnya ini Dendam loh Loh dari mana Dari handphone tuh Lihat Misalnya kan gitu Nah kalau bagaimana Bisa digunakan sebagai Barang bukti Kalau enggak diperiksa Kalau enggak diperiksa Handphonenya Pak Tone Katanya saya dapat info Katanya Eki Salah satu korban Ini bukan anak Pak Rudiana Pak Tone pernah dengar Iya Saya pernah mendengar Bahwa Eki ini bukan Anak kandungnya Pak Rudiana Bukan cuma saya ya Iya Saya pernah mendengar sama Cuma kan Nanti Pembuktianya Biarlah Nanti Penyidik Penyidik Baris Krim ini Yang sekarang Setelah Penetapan Tersangka ini dibatalkan Di peradilan Sekarang ini Tim asistensi Dari Baris Krim Polri ini Terus Melakukan Investigasi Mencari alat bukti Menggali saksi-saksi Nah Apalagi sekarang Pak Rudiana Dilaporkan Nah sehingga itu Pintu masuk Bagi Baris Krim Polri Untuk Memeriksa Pak Rudiana Agar Kebenaran itu Terungkap Agar Pak Rudiana Menjelaskan yang sebenarnya Pak Tony Ini kan Kejadian ini Gara-gara film ya Begitu filmnya naik Booming Tiba-tiba Saya tuh Ngikut Saya gak nonton film ya Tapi saya mengikutin Kasusnya Karena hits banget Kasusnya Tiba-tiba Ini Ada Pemberitaan Dari Polda Gak sembarangan loh Saya ngomong ini Ini cukup Jabatannya cukup tinggi ya Kalau Polda kan cukup tinggi ya Saya pikir ya Polda Jawa Barat Ya lumayan lah Di atas Polres kan Menyatakan bahwa Dari tiga DPO Ini salah DPO nya Tiga ini Cuma ada satu DPO nya Yaitu Pegi Setiawan Dan tiba-tiba langsung ditangkep Klien Bapak lagi Kiba-tiba Ya Jadi penghapusan Dua nama DPO tadi Ya dok Itu setelah Pegi Setiawan ditangkap Seolah-olah Sudahlah Kerja kita sudah selesai Dengan Pegi Setiawan ditangkap Tidak mau pusing lagi Dengan dua DPO lainnya Dengan alasan Bahwa salah sebut Dan fiktif Dua DPO itu Andi Dan Dani Saya ungkap nih disini Kita percaya dulu lah Putusan pengadilan Dengan kronologisnya Meskipun saya hanya meyakini Fakta pisum saja ya Kalau kronologisnya itu Kami gak yakin Tetapi Kalau bicara DPO itu dihapus Saya ungkap nih Fakta persidangannya Dalam putusan Dalam putusan pengadilan Kronologis terjadinya Pembunuhan Ya Setelah Pina dan Eki itu Pak Dieksekusi di lahan kosong Berdasarkan putusan pengadilan ya Kemudian Dibawa ke Playoper Jembatan Layang Playoper Talun Jembatan Layang Siapa Dalam dakwaan itu Yang membawa Yang membawa adalah Membawa Eki Adalah Andi dan Dani Berarti ada dong Iya Jadi Menggunakan motornya Eki Motor korban Eki ditaruh di tengah Ya Yang nyetir Andi Di belakangnya Diapit oleh Dani Yang jepit Iya Lah kok Kenapa bisa hilang Itu dia Itu dia Jadi Kemudian dibawalah Ke jembatan Layang Talun Dan ingat Peristiwa Pidana Dimulai dari Penyelidikan peristiwa Pidana Pemuhunan Pina Eki Dimulai dari Ditemukannya Jenajah di jembatan Talun Artinya Kalau dua DPO itu Yang berperan Membawa P.Eki Ya Dari lahan kosong Tempat eksekusi Ke jembatan Talun Peran dia itu Kemudian DPO itu Dinyatakan piktif Pertanyaannya Siapa yang membawa Jenajah Eki Dari lahan kosong Ke jembatan Talun Apa mungkin Eki Bawa sendiri kali motornya Terbang kali Horor Kan itu dok Logikanya dok Iya Kocak ya Iya Sehingga Kalau berdasarkan Putusan pengadilan Ya Pihak Polda Yang kata Dokter tadi Orang hebat Polda kan Di atas polres Apakah gak Baca dulu Pemutusan pengadilan Sebelum ngomong Kan gitu Jadi kalau Tidak ada Fiktif Dua orang yang Membawa jenajah Eki Dari lahan kosong Ke jembatan Talun Playoper itu Ya berarti Tidak ditemukan dong Jenajah di jembatan Layang Playoper Talun Kalau memang itu Fiktif Lalu berarti Tidak ada peristiwa Pidana dong Karena Diungkapnya Peristiwa pidana Pembunuhan Pina Eki ini Karena awalnya Bermula ditemukannya Korban Pina Eki Di jembatan Layang Talun Makanya pertanyaan Saya pertama itu Apakah Fina itu Bener-bener ada Iya ada Ada Dan saya Sama keluarganya Pina Kakaknya Pina Juga saya komunikasi Ada Memang bener Kehilangan Adiknya Pina Ada Pina Ada ya Jangan sampai Kita sudah ngobrol panjang Supaya film Katanya nanti kan Rupanya memang ada Mayatnya juga memang Jenasanya memang ada Juga disitu ya Tapi ini secara gaib Dihilangkan Dua DPU tersebut Dan dipilihlah Satu Peggy Setiawan Kliennya Iya klien saya Pak Tony Iya Pak Tony pada waktu itu Masa sudah jadi pengacaranya 2016 Enggak Pada waktu ditentukan Waktu konferensi pers Gede kayak gitu Pak Tony sudah jadi pengacara belum Oh jadi pengacaranya Peggy Belum 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 Jadi Saya itu mulai Jadi pengacaranya Peggy Peggy Setiawan ini Setelah Peggy Setiawan ditangkap Dan mungkin Saya sampaikan juga Pada saat Peggy Setiawan ditangkap Pada tanggal 21 Mei 2024 Ya Kemudian tanggal 22 Mei Saya ini dihubungi Oleh rekan saya Bernama Jayani Advokat Mas Tony Tolong tuh bantu Ibu Yanti Loh kenapa Ibu Yanti Iya Yang Peggy Setiawan Yang ditangkap Itu anaknya Pembantunya Ibu Yanti Ibu Kartini Ibu Kartini Kerja sama Ibu Yanti Oh Ah Masa saya bela Pembunuh Saya bilang Nah itu Iya Enggak Saya bilang Netizen Indonesia Ini waduh luar biasa Saya bilang Serdas-serdas Iya Saya gak mau Saya bilang Urusan sama netizen Iya Artinya netizen itu Berharap tuh yang baik-baik Kan gitu ya Nah Walaupun memang Tersangka juga Berhak untuk dibela Tapi kan Kita punya hak juga Kalau tidak cocok dengan Hati Nurani Kan kita bisa Apalagi kan Yang ini nentukan kan Polda ya Kita juga mikir Polda Udah nentukan nih Tentu aja Kita percaya dong Selevel Polda Tapi dia meyakinkan saya Enggak Mas Ini bukan pelaku Peggy Pada saat kejadian Peggy ini berada di Bandung Ah yang bener Saya bilang Bener Menarik juga Tapi gini Saya kasih waktu saya Untuk melakukan penyelidikan sendiri Saya bilang Kalau begitu Saya bilang Coba Minta nomor Ibu Yanti Dikasih lah nomor Ibu Yanti Saya telpon Ibu Yanti Bu Tony Rekannya Jayani Oh iya Mas Ibu dari Polda Iya Bener itu ditangkap Bener Itu bener Bu Bukan pelakunya Bukan Peggy di Bandung kerja Kuli bangunan Yakin Bu Yakin saya Ada saksinya Ada Saksinya masih ada Ada Bisa saya temui saksinya Ya sudah Mas Kemari aja Saya ke sana Ke rumah Ibu Yanti Saya ke Saya pertama kali Datang ke rumah Ibu Yanti Ada Ibu Kartini Kemudian satu lagi Adnan Kuasanya ya Jadi yang pertama itu Ibu Yanti Sama Adnan Kuasanya Cuma dua Nah Saya datang ini Pak Tidak sebagai pengacara Tapi saya datang Sebagai Orang yang ingin Menguancarai aja Pak Bener nggak Iya bener nggak Saya live kan Pak Di channel saya Pengacara Tony Iya ada Sampai sekarang Saya Bu Coba ceritakan Lalu singkat cerita Bener lah Bahwa Peggy Setiawan itu Berada di Bandung Berangkat sejak Juli Lalu siapa saksi yang di Bandung Kerja di sana Muncul lah Pak Nama Bondol Nama Ibnu Nama Robi Nama Suparman Di sana kerjanya Di rumahnya Pak Agus Kan gitu Pak Bapaknya Namanya Pak Rudi Irawan Memang yang dapet proyek Dia kan Dan Pak Tony Tanya juga Semua saya tanya Lah Kalau Mohon maaf ya Yang di sebelah sana kan Sekolahnya Mencari Penyelidikan nih Pak Iya Masa kalah dengan Pak Tony Ya nggak tau ya Mungkin barangkali Masa dia nggak periksa dulu Kayak gitu Pak Ya Masa Harusnya selektif ya Ya seorang Pengacara yang Ya ibaratnya Cuma pengacara aja lah Kayak gitu Artinya kan Saya Tidak Bukan ditugaskan Oleh negara Yang dibayar oleh negara Untuk melakukan penyelidikan Pak ya Dan itu Tidak punya level kesulitan Gana artinya kan Tidak Pak Gampang ya Sampai buka Ngehack data negara dulu Atau apa-apa Tau nih Nggak ada kan Nggak ada level kesulitan Menemuin mereka artinya kan Tergantung niat Pak Kalau niatnya untuk Mencari kebenaran Mudah sebenarnya Kan ya Tuan Apa yang membuat Sulit ini Kasus pembunuhan ini Simple Pak Sederhana Yang Ini terlihat sulit Ya karena Tidak niat Dan melihatnya Saya melihatnya Ada yang ditutupi Pak Yang Pak Tony Yakini Apa ini Ditutupi Banyak orang yang bilang Ini ada orang besar Di balik ini Sebentar Saya lanjutkan dulu Biar clear tadi ya Setelah saya Wawancara Semua saksi-saksi Baik Bondol Ibnu Robi Suparman Pak Agus Pemilik rumahnya Yang pemilik bangunannya Pak Rudy Irawan Yang bapaknya Pegi Setelah saya yakin Baru Saya mau Jadi pengacaranya Pegi Setiawan Makanya Jangan heran Kalau saya kenceng Karena saya sudah Melakukan penyelidikan langsung Dan saya mempunyai Keyakinan Alhamdulillah Kan bener Tapi Anda luar biasa Aku harus puji dulu Anda luar biasa Terima kasih Gak banyak pengacara Seperti bapak Walaupun Tahu Dan yakin Dalam diri Bahwa Klien bapak Itu tidak bersalah Karena yang Anda lawan ini kan Kekuatan besar Bukan klien lain Yang Anda lawan ini kan Institusi pak Betul Ya oknum sih pak Jadi Jadi oke lah ya Tidak lepas Dari institusi Oknumnya berada di institusi Kan gitu Ya Tapi Saya bermaksud Saya justru cinta Polri ya Saya cinta Polri Dok Kalau saya tidak ada polisi Mungkin rumah saya kemalingan terus Bener Kan gitu Sama Ya dok Disini juga mungkin Kalau gak ada yang jaga Teman-teman aparat Maka maling akan mudah sekali Akan berani sekali Akan mengincar Jadi karena Kami ini Cinta Polri Maka obrolan-obrolan Seperti ini kan Baik lah Untuk memperbaiki Kinerja oknum-oknum penyidik Untuk memberantas oknum-oknum penyidik Memperjai kinerja penyidik Polri Nah jadi Saya itu niatnya adalah Bagaimana menegakkan kebenaran Persoalan Ya Saya dinilai Menyerang Institusi Tidak ada maksud itu Itu mungkin bagi orang yang Tidak suka Untuk Untuk kebenaran ini terungkap Tapi kalau orang yang suka Kebenaran ini terungkap Dok Saya banyak teman-teman Di Mabes dok Pada mengapresiasi Dan saya pernah Ya Setelah kasus ini kelar Saya lagi menghadiri acara Di TV Saya sempatkan Karena Teman ya di sana Ya Lumayan juga Pangkatnya Saya diundang ke sana kan Diundang hanya main Itu saya mau masuk ke bar es krim Itu anggota-anggota polisi Yang pada pulang dok Pada ngucapin selamat Sama saya dok Oke Artinya mereka mengapresiasi Iya Karena hati manusia itu Semuanya juga ingin kebenaran Yang terungkap dok Bukan kebohongan Bukan kepalsuan Walaupun Banyak di luar sana Masyarakat mungkin Banyak yang komentar Saya percayanya Cuma polisi tidur Atau polisi Patung polisi katanya Iya Cuma Yang menjadi pertanyaan saya adalah Kita Tidak bisa Lepas harapan Dengan polisi Tidak bisa Walaupun Memang stigma Yang ada di lapangan Seperti itu Pertanyaannya Apakah kita Di Indonesia ini Bisa hidup tanpa polisi Gak bisa juga Gak bisa dok Emang ada institusi lain Selain polisi Betul Polisi kan cuma satu dok Polri ini Tidak ada polisi swasta dok Gak ada sapam juga Jadi kita cuma Yang bisa nangkep Jadi kalau kita merasakan Ada sesuatu Yang keliru Ya Oknum polisi Yang melakukan tindakan Keliru Maka kita Berhak Sebagai masyarakat Untuk mengingatkan Lebih baik bersuara Iya Kan ada tuh Bahasa Bapak Kapolri Siapa Yang mengkritik Dengan pedas Itu adalah Sahabat Kapolri Ingat gak ada Statement seperti itu Bapak Kapolri Iya itu artinya Bapak Kapolri itu Luar biasa Berjiwa besar Menerima masukan-masukan Karena itu Untuk kepentingan Perbaikan Institusi Polri Saya pengen tanya Kayak gini ya Ini terlintas Di pikiran saya Saya masih ingat Saya lagi di bathtub Saya mandi di bathtub Saya nonton video Peggy Setiawan Ditangkep Iya Saat itu Pada waktu itu kan Dia ngobrol Dia ngomong ya Di konfensi pers ya Bukan saya yang bersalah Katanya Saya tidak pernah membunuh Katanya Berani lah Ngomong begitu kan ya Di komentar-komentar Kan banyak banget yang komen Saya lebih percaya Peggy Daripada Polisi yang nangkep Kan itu kan cukup Ada pro dan kontra Iya betul Kalau di saya Saya sambil mandi di bathtub Saya bilang apa Polisi benar Tau gak kenapa Saya bilang ini Ini kasus viral Ini kasusnya Masa sih sebenarnya itu ya Betul Ini kasusnya Ini bukan baru mau viral Ini sebelum Peggy ditangkep Sudah viral Sudah viral Berhari-hari Bermalam-malam Kalau saya jadi Kapolda Saya pasti akan Berhati-hati sekali Betul Saya pasti akan Berhati-hati sekali Ini gila ini Tapi kalau misalnya Aku bisa Pop Ini prestasi Betul Bener ya Seperti itu ya Sehingga menurutku Langkah yang diambil juga Ini 2024 Masa sih Polisi kurang pintar Ya aku berpikir Polisi pasti pintar-pintar lah ya Ketika diambil ini kan Pasti Gak sembarangan juga Betul Apalagi sudah viral ya Iya Apalagi ini sudah viral Bukan kejadian yang biasa gitu Ternyata Kan gitu Kalau cerita kan Ya Kalau berhenti Berhati Gak berani Ternyata plotisnya gila loh Iya Ternyata Pegi Sitiawan Berada disini Iya Saya pikir tuh Pengadilan Ini di pra-peradilan Di pra-peradilan Yang lebih kocaknya lagi Formilnya Bukan kita ngomongin Kita tidak ngomong lagi Iya atau tidak materi Kita ngomong formilnya Baru formilnya saja Sudah berantakan ya Artinya bisa dipatahkan Mudah dipatahkan Ya kan Saya gak ngikutin TV One Saya gak ngikutin AINUS Kalian kan berdebat setiap hari disitu ya Saya gak ngikutin Yang saya ngikutin adalah Pegi Sitiawan ditangkap Tiba-tiba Anda keluarkan dia Menang pra-peradilan Saya kaget dong Ya itulah Jadi gini Kalau tadi Kalau tadi Dokter Dalam pikirannya adalah Ini sudah viral loh ya Gak mungkin Pol Dhani sembarangan Pasti hati-hati Sebenarnya kalimat Bahwa ini sudah viral Dan kita tuh harus hati-hati Sebenarnya itu bagus Bener Hanya saja Mungkin ya Ini oknum-oknum Yang melakukan penyidikan Itu lebih percaya Kepada Skenario Hasil penyidikan terdahulu Dok Andai saja Andai saja Mereka melakukan penyidikan Ulang dari nol Mengkaji dengan seksama Bahwa ini ada CCTV loh Yang belum dibuka Ini ada handphone loh Yang belum dibuka Maka Maka ya Berdasarkan ilmu kriminologi Yang dimiliki oleh Para perwira itu Saya yakin Tidak akan Mengikuti Hasil penyidikan Yang sebelumnya Yang kami anggap Hasil penyidikan sebelumnya Ini Amburadul Oknum-oknum penyidik sebelumnya Itulah kemudian akhirnya Apa yang dianggapan dokter itu Akhirnya ya Berbeda ternyata Amburadul Karena tadi dok Karena tadi Mengikuti Skenario Atau Apa ya Hasil penyidikan Dari penyidikan Tahun 2016 2017 Itu Jadi Ini sebenarnya Masih ada harapan dok Kami itu masih Menaruh harapan besar Ini akan gaduh terus Sampai Terbuka Pelaku yang sebenarnya Itu tertangkap Sampai kejadian Yang sebenarnya itu terungkap Siapa Peggy Setiawan itu Bener-bener Peggy alias Perong itu Bener-bener ada gak sih Ya gini dok Ada statement dari Bapak Kadib Umas Polri Namanya Pak Irjen Sandi Nugroho Dan ketua harian Kompornas Pak Benny Mamoto Beberapa kali Ketika Jadi narasumber Dengan saya Pak Benny Mamoto Dan Kadib Umas juga Waktu itu Di Kompas juga Mengatakan begini mereka Tidak mudah loh Prosesnya panjang Untuk menetapkan Tersangka Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini Penyidik Itu sudah mengumpulkan Mengidentifikasi Nama-nama Peggy Setiawan yang lain Kemudian Mengerucut lah Katanya Ke Peggy Setiawan yang ini Berarti ada yang lain Betul Dari penjelasannya Dari statementnya Berarti ada Peggy Setiawan yang lain Sayangnya Sampai hari ini Saya dan masyarakat Indonesia Netizen Semuanya termasuk Dr. Richard Belum pernah mendengar Pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan yang lain Dan bagaimana hasilnya Mereka dipanggil Diperiksa pun tidak pernah Tidak tahu Tapi ada yang lagi viral Kemarin waktu Kasusnya lagi viral Ada katanya Salah satu Anak pejabat Mantan bupati Namanya juga Peggy juga Katanya Peggy Setiawan Bahkan namanya Peggy Setiawan juga Peggy Setiawan Itu tinggal di Cianjur Tapi Tidak tahu Anak mantan pejabat Atau bukan ya Tapi yang muncul Di media sosial itu 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 dipanggil gak Tidak tahu dong Kalau pertengataan Pak Benny Mamoto Dan Pak Irjen Sandiniguroho Ini kan Ya Mereka menyatakan bahwa Nama-nama Peggy Setiawan itu Ya Telah ditrack Telah dikumpulkan kan Tapi Tidak tahu Apakah dikumpulkannya saja Di komputer ya Kemudian tetap Peggy Setiawan yang ini Yang diperiksa Ataukah Peggy Setiawan yang lain Juga pernah diperiksa Kalau memang pernah diperiksa Netizen Masyarakat Indonesia Ini kan menanti Apa hasil Pemeriksaannya Terhadap Peggy Setiawan yang lain Siapapun itu Mau anaknya mantan pejabat Mau anaknya mantan Petinggi kan itu Siapapun itu Harusnya Diberikan lah Keterangan Kepada publik Bahwa kami telah Memeriksa Peggy Setiawan Selain Peggy Setiawan yang ini Peggy Setiawan yang ono Yang salah juga diperiksa Hasilnya seperti ini Kan enak Ini gak ada ya Iya ini gak ada Kan gak pernah mendengar Nah ini Saya akhirnya begini Dengan Kasus yang Sangat gaduh ini Sepanjang Belum terungkap Yang sebenarnya Maka Saya Merindukan Satu Tindakan Pahlawan Dari Polri Terutama dari Bareskrim Dari Bareskrim Saya masih berharap Dari Bareskrim Ada tindakan Pahlawan Apa itu Mengungkap Kejadian yang sebenarnya Dari awal Dari awal Kemudian menemukan Pelaku yang sebenarnya Otak yang sebenarnya Yang sebenarnya Jangan-jangan bukan Peggy lagi Ya jangan-jangan bukan Peggy Setiawan ini kan Jangan-jangan bukan Peggy alias Perong Tapi ada orang lagi Di atas Peggy Atas Perong itu Ya Tentu Tentu Kalau ini Bumunan berencana Tentu banyak Dok Nah Kenapa sih saya Masih berharap Ada pahlawan Merindukan Kan gini Biasanya Gaduh rame Terus kita tuh seneng Ketika polisi Kemudian menangkap Tapi yang menangkap Tapi yang ditangkap Benar-benar Pelaku yang sebenarnya Tidak ada protes Seperti Kasus Pak Sambo ya Ya Itu kan Heboh Tapi benar-benar Di pengadilan Dapat hukuman Selesai Wah pahlawan itu Polisi Artinya yang Memproses itu Kalau ini heboh Terus salah tau Kepel lagi Jadi parameternya adalah Aparat kepolisian Ya Itu Pahlawan atau bukan Parameternya Ada tidak Masyarakat yang memprotes Itu aja Sekarang ini Mudah Parameternya Betul gak Oke Sekarang kalau sudah Kejadian seperti ini Peggy setiawannya Sudah menang juga Para peradilan Dan ini katanya Gak bisa di Gak bisa dilaporkan lagi Gak bisa Ditersangkakan lagi Gak bisa Fiks ya Fiks Gak bisa Jadi dalam Dalam putusan Peradilan itu Ada di poin lima Dalam amarnya itu Menyatakan Tidak sah Segala keputusan Atau penetapan Lebih lanjut Keputusan penyidik 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 Guala Jawa Barat Atau penyidik Kepolisian Berkenaan dengan Penetapan tersangka Peggy setiawan Jadi Keputusan lebih lanjut Berkenaan dengan Penetapan peggy setiawan Itu tidak sah Oke Itu Jadi terkunci disitu Lalu apakah kemudian Kalau ada alat bukti baru Bagaimana Ya bagus Justru Kami mendorong Kami Boleh Kami akan informasikan Segala sesuatu Yang kami dapat Karena Anda yakin Bukan peggy setiawan Yang ini Justru sebaliknya Kalau ini terungkap Kami yakin Ya kami yakin Tidak ke peggy setiawan Gelingami Ketempat yang lain Ketempat yang lain Ke orang Katakanlah Muncul-muncul yang lain Kami yakin Kenapa Karena Kami ini harus Sampaikan Agar ini tantangan Buat penyidik polri Ya tantangan Supaya dibuka Ini bukan soal menang kalah Ini soal kebenaran Nah ini ada Kemarin Pak Mahmud bilang Kalau aku jadi Salah satu Pengacara Delapan orang Yang di penjara Katanya Ini satu paket Semuanya Jadi kita bisa Melakukan Aju PK Dan Karena peggy setiawan Yang ditunjuk Bukan itu Berarti yang lain Juga sama Bukan itu juga Tanggapannya bagaimana Iya Jadi begini Kalau Mengacu kepada Putusan peradilan Peggy setiawan ini Memang yang diperiksa itu Baru formil Belum kemateril Arti Belum kemateril itu Memang Belum terungkap Bagaimana Perannya Bener atau tidak Masuk akal atau tidak Memang belum kesana Yang diperiksa Hanya formil Jadi Kalau bagi saya Justru Bukan Yang mempengaruhi Untuk PK itu Bukan putusan Peradilan Bukan Tetapi Dihapusnya DPO Dua DPO Iya Karena Ketika DPO itu Dua DPO itu Dihapus Maka akan Meruntuhkan Konstruksi hukum Konstruksi perkara ini Perkara pembunuhan Dimana Dua DPO itu Mempunyai peran Yang sangat vital Yaitu Membawa jenajah Eki Dari Lahan kosong Menuju Jembatan Layang Talun Sehingga Kalau itu Dihilangkan Maka Konstruksi hukumnya ini Konstruksi perkaranya ini Ini jelas Berbeda Hancur Lalu siapa Yang membawa ke sana Sehingga Ketika Dua DPO Penghapusan Dua DPO itu Dijadikan Nopum Untuk peninjauan Kembali Karena Fiktif Maka Logikanya Berarti Perkara ini Fiktif Berarti tidak ada Ditemukan jenajah Di jembatan Talun Kalau jenajah Tidak ada Yang gak pernah Harus penjauan Nah justru itu Kalau menurut saya Tapi kalau dari Putusan peradilan itu Silahkanlah subjektif Mau menggunakan Juga bersyukur Bisa bermanfaat Silahkan Tapi kalau pendapat Hukum saya Tadi justru Yang paling kuat Untuk nopum itu Adalah Menggunakan Keputusan penyidik Polda Jawa Barat Yang telah Menghapus Dua DPO Dengan alasan Dua orang itu Fiktif Berarti kalau Dua orang itu Fiktif Maka Kronologisnya juga Akhirnya Rubah semua Pak Pak ini sebenarnya Saya gak Harus tanyakan Dengan Pak Tony Tapi saya mau minta Pendapatnya Pak Tony Pak Tony Ini kan Saya pikir Orang-orang yang Ditangkep ini kan Orang biasa ya Iya Orang di desa Bisa ngomong Bukan di kota besar lah ya Bukan mafia Kelas Hongkong Atau mafia Kelas Kakap Yang besar Sesulit apa sih Mencari Tiga DPO Di era Zaman sekarang Gitu kan Dhani Siapa tadi Dhani Andi Andi Kita anggap Peggy ini Anaknya Petinggi Anaknya Pejabat Anak Orang luar biasa Oke Susah ditangkep Tapi sesulit apa sih Tangkep Dua orang ini Yang bukan Siapa-siapa Padahal Kalau berteman kan Kita bisa tau ya Rumahnya ada dimana Orangnya Seperti apa Fotonya seperti apa Menurut Pak Taunie bagaimana? Ya mungkin satu paket Sama anaknya Yang diduga Anak pejabat Antak-anak Anak mantap pejabat Mungkin ya Kita kan hanya Beranda-anda nih dok ya Iya Tapi memang Harusnya tidak sulit kan? Wah harusnya tidak sulit Jadi jangankan Apa namanya DPO Yang dicurigai Yang dicurigai Itu pada muncul Di media sosial Bahkan pernah muncul Di televisi-televisi Kan itu Jangankan Yang muncul-muncul Teroris ya Nah itu Yang tidak tau Kita gak tau siapa Seket Itu dalam hitungan Tau gak yang diceleduk dulu Iya Hari ini dirilis Ya diberitakan Besok ketangkep gitu Saya salam Kadang-kadang kita tuh Salut teroris Yang kita gak tau Kapan dia gak mau ngebom Gak mungkin dia kasih tau Dia mau ngebom kan Betul Dia ngerakip yang dimana Eh tiba-tiba kena tangkep Berarti kan Kita punya kemampuan itu Iya Pinter-pinter sebenarnya Pak Penyidik Polri itu Pinter-pinter sebenarnya Cuma saya juga bingung Di kasus Pegi Setiawan ini Kok banyak kejanggalan-kejanggalan Ya Di kasus Pina Eki ini ya Saya baca putusannya itu Kok banyak kejanggalan-kejanggalan Kayak sengaja Tidak dibuka Kayak sengaja Tidak disita gitu Jadi kalau begini Berarti bukan karena Bodohnya Oknum penyidik ya Tapi karena Tidak ada niat Untuk Mengungkap yang sebenarnya Atau karena memang Sengaja untuk menutupi Ya ini kan Saya berpendapat Boleh saja dok berpendapat ya Makanya Kalau Masyarakat Tidak banyak Berpendapat ya Tidak terus berpendapat Ya segera Lakukan Penyidikan Kasus ini Dari nol Agar terungkap Bagaimana yang sebenarnya ini Ini sudah dikurung semuanya Pengacara Vina Bang Hotman Paris Dan rekan-rekan Pengacara Pegi Setiawannya Pak Tony Dan teman-teman Pengacara Pak Otto juga sudah masuk ke arena ini Masuk Itu pengacaranya 6 terpidana Kalau gak salah Yang sudah di dalam Yang sudah di dalam Yang diukum seumur hidup Ini sudah dikepung nih Yang gak tau Ngepung siapa Ya artinya Untuk menguap kebenaran itu Semua dari penjuru ini kan Sudah pada Apa ya Sudah pada bergerak lah ya 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 Dan yang saya lihat Dari ketiga pengacara ini Juga Tidak saling menuduh Anda Adalah pengacara pembunuh Atau apa Malah ketiga-tiganya Pengen membuka Kasus ini Baik Bang Hotman sekalipun Yang sebagai korban Dia pinta Malah dia bilang Kalau bisa Bang Otto yang pegang ini Artinya merekomendasikan Karena dia pengen Pengacara berkelas Supaya kebuka Semuanya Dia bilang Artinya dia pun Mengharapkan Bukan mengharapkan Orang itu di penjara Kalau bisa diukum mati Betul Kalau bisa dibuka Semuanya Betul Bagaimana cara bukanya ini Ya Kalau sudah dikepung Seperti ini Tinggal apa ini Tinggal siapa yang bergerak Ya tinggal ada Keseriusan Dari Mabes Polri Ya Dalam hal ini Barreskrim Ya memang Barreskrim ini Saya baca beritanya Ya langsung Pak Kabarreskrim sendiri Itu Menyatakan bahwa Kasus ini memang Masih ditangani Polda Namun Dari Barreskrim ini Mengasistensi Dan yang lebih penting lagi Tidak akan Fokus ke PEGI Untuk menetapkan Tersangka kembali Karena tidak bisa Dipaksakan orang Menjadi tersangka Katanya Keren gitu Kata-katanya Pak Kabarreskrim Luar biasa Salam hormat dari saya Justru Akan diungkap Dari nol Oke Iya Ini sependapat Akhirnya dengan Keinginan saya Sejalan Ungkap dari nol Ingin mendapatkan Bukti-bukti Yang sekaintifik Yang nanti sulit Dibantah Masih ada Yaitu CCTV Dan handphone Oke Jadi Ini kabar baik Berita kemarin Yang saya baca Semalam Itu Kabar baik Mudah-mudahan Saya masih menaruh Harapan besar Anda masih punya Keyakinan? Masih Ya tadi Sama kayak dokter Masa udah rame Udah viral Masih Membuat skenario lagi Kan gitu Gak mungkin dok Iya dok Karena tadi Polisinya cuma satu Kita ini hanya Minta Polri Ada apa-apa Jadi Kita harus optimis Kali ini Saya masih menaruh Harapan besar Karena yang turun langsung Yang asistensi adalah Bapak Kabar Eskrim Saya sudah mendengar Kabar juga Dari teman-teman Bapak Kabar Eskrim Yang sekarang Dok Itu punya integritas Bagus Oke Bapak Kapolda juga Sebenarnya punya integritas Tapi Tapi Ya gak tau nih Saya kayak pake jurusnya dia Harus ada ending Tapi Saya belum pernah Mendengar Statement Bapak Kapolda Jawa Barat Saat menangani Kasus Saat Pegi Setiawan Ditangkap Itu berstatement Di media Saya belum pernah Mendengar Sehingga Saya melimpulkannya Apakah Bapak Kapolda Ini Kontra Dengan Direktur Resesor Kriminal Umum Yang menangani Akhirnya menangkap Pegi Setiawan Yang akhirnya Dipatahkan Di Pra-peradilan Apakah Bapak Kapolda Ini sebelumnya Juga kontra Sehingga dia diam saja Karena Bapak Kapolda Ini Pak Ahmad Di Agus Ini Orang punya integritas Mantan Penjadi KPK Tapi memang Kadang-kadang Kita gak bisa Kerja sendirian Betul Dan ini Institusi terkadang Kalau misalnya Di atasnya Atau ada Tekanan Tekanan Yang lebih Besar Kan Begininya Kekuatannya Terkadang juga Tidak bisa Apa-apa Terkadang juga Menghormati Orang yang sedang Bekerja Demi menjaga Institusi Mantap Pak Tony Bisa tayang Video kita Pak Tony Karena endingnya Tadi bisa tayang Terima kasih Terima kasih Pak Tony Sudah hadir disini Mudah-mudahan Pak Tony Bisa kawal Terus kasus ini Tapi saya bangga Saya kasih pujian Saya bangga Dengan pengacara Tony Terima kasih dok Ya jadi Memang saya Dari Indramayu Ada yang nyebut-nyebut Pengacara kampung Tapi Alhamdulillah Saya mampu Memberikan penjelasan Secara logis Dan terakhir Ini menurut saya Pantes Untuk Pak Tony Kalau pengen cari Pak Tony Ada orang yang pengen cari Kebenaran nih ya Di Indonesia Mungkin area Indramayu Atau di sekitarnya Pengen cari Pak Tony Dimana nih Pak Tony Nanti saya buka kantor Di Jakarta dok Mantap Nanti kita sering Silaturahmi lah dok Siapa tau kan Yang penting Pak Tony Jangan berubah Sudah viral Dapat ya Duit berubah Biasanya Enggak dok Saya tetap Seorang Tony Ya begini Oke Jadi sama siapapun Kalau dokter melihat saya Ada gak pemikiran Tony itu apa Gak takut gitu kan Ya pernah gak ada Pemikiran gitu Saya sampai kenceng Nah karena saya Menyuarakan kebenaran Kalau saya Yang saya suarakan itu Bukan kebenaran dok Gak mungkin Saya seberani itu Jadi kayak saya Menyuarakan kebenaran itu Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Tanya dokter